Petualang Asmara, Jilid 10. Sungainya laksana pitasutra biru gunungnya laksana tusuk sanggul permata. Sajak dua baris itu adalah pujian pujangga besar Hon Yei, 768-824, pada waktu dinasti Teng, 618-907, ketika pujangga itu mengagumi keindahan pemandangan alam di sekitar sungai Li daerah Kuwilin, Provinsi Kuangsi. Memang luar biasa sekali keindahan tamasya alam di daerah ini, terutama sekali apabila orang memandang dari salah satu puncak di antara gunung-gunung, melihat air sungai Li yang terlihat seperti lambayan pita rambut sutra biru dari rambut seorang perawan jelita. Selain indah menakjubkan, keadaan pemandangan di sepanjang sungai itu juga selalu berubah-ubah, terutama sekali di bagian antara daerah Kuwilin dan Yangsuwo. Gunung Hai yang berdiri tegak sebagai sebuah di antara gunung-gunung di pegunungan Taliyangsan, di perbatasan Provinsi Kuangsi dan Provinsi Hunan. Dari Gunung Hai yang ini mengalir turun dua batang sungai. Yang mengalir ke utara memasuki Provinsi Hunan adalah Sungai Siang, sedangkan yang mengalir ke selatan memasuki Provinsi Kuangsi adalah Sungai Li yang juga disebut Sungai Kui atau Sungai Hayang dan ada pula yang menyebutnya Sungai Kemala. Lambang keindahan di daerah yang suwo di sepanjang Sungai Li adalah sebuah puncak gunung yang bernama Gunung Teratai Biru. Gunung ini bentuknya mirip sekuntum bunga teratai yang sedang menguncup, segar dan kebiruan. Pada lereng gunung Teratai Biru ini terdapat sebuah kuil kuno, yaitu kuil chien yang ternama kuil peninggalan dari dinasti Tang Kun Liong kagum bukan main ketika dia dibawa oleh Bun Hua Tosu ke kuil kuno ini. Dia berdiri di situ, kemudian mendaki puncak gunung Teratai Biru menikmati keindahan alam yang indahnya bagaikan sorga. Dari puncak ini nampak kota yang suwo di sekitar gunung yang berlapis-lapis dan berwarna hijau, seakan-akan kota itu dipeluk oleh sekumpulan daun-daun bunga. Tidak jauh dari sana tampak gunung pelayan pelajar. Bentuknya seperti seorang kacung pelajar yang duduk tegak lurus, membuka mulut mendeklamasikan saja. Dan di sebelah kiri tampak pula dua buah puncak yang berdiri sejajar seperti kembar. Itulah gunung besi dengan dua puncaknya sepasang singa yang tersohor, yang berdiri berhadapan dengan gunung pelayan pelajar. Memang bentuk dua buah puncak itu mirip dengan singa betina dan singa jantan, sepasang singa yang duduk dengan tenang, gagah perkasa, akan tetapi jinak dan tidak ganas. Tebing-tebing gunung yang seolah-olah menjadi dinding di kanan-kiri sungai yang melalui pegunungan, menimbulkan pemandangan yang aneh. Ada yang tebingnya berderet-deret berwarna putih sehingga penduduk di sekitar sungai Li memberinya nama pegunungan tebing putih. Tak jauh dari situ, tebingnya berderet-deret dengan warna merah, dan diberi nama pegunungan tebing merah. Dapat kita bayangkan betapa luar biasa pemandangan di situ. Di antara warna kehijauan pegunungan tampak tebing berwarna merah dan putih itu. Semua keindahan ini makin menawan hati kalau kita terus ke selatan, memasuki daerah simping. Di sini terdapat pegunungan pangkap puncak dan gunung lukisan. Masih banyak lagi pegunungan dengan puncak-puncaknya yang berbentuk aneh-aneh sehingga diberi nama yang aneh-aneh pula. Karena itu patutlah kalau para pujangga, para penyair terkemuka dari berbagai dinasti di sepanjang sejarah Tiongkok berdatangan ke daerah ini untuk menikmati tamasya alam yang luar biasa, lalu menulis sajak-sajak abadi untuk memujinya. Para pujangga terkenal dari dinasti Tang, misalnya Han Yei, Li Uchung Yuan, Wong Ting Chian, Mifung, Fan Cheng Ta, pernah berdharma wisata ke daerah ini. Tentu saja lebih banyak lagi para pujangga dari dinasti lebih muda yang mengagumi tempat itu. Semenjak kecilnya, Kun Leong tinggal di kota. Tentu saja dia merasa gembira dan betah sekali tinggal di tempat yang amat indah itu. Tubuhnya menjadi segar, kulit mukanya putih kemerahan, sepasang matanya bercahaya dan bibir mulutnya merah seperti bibir seorang darah remaja. Akan tetapi kepalanya tetap saja gundul pelontos tidak ada rambutnya. Sampai lima tahun lamanya Kun Leong belajar dengan amat tekunya, digembleng oleh Bun Hoa Tosu yang tak sembarangan menurunkan ilmu-ilmunya. Memang amat untung bagi Kun Leong. Karena kakek itu maklum bahwa Kun Leong adalah cucu murid Tiong Pek Kho Siang dan juga murid keponakan Tia Keng Hong, maka Bun Hoa Tosu tidak berani sembarangan menurunkan ilmu yang lemeh kepada anak itu. Tentu saja dia merasa sungkan bila tidak mewariskan ilmu-ilmu pilihan yang akan dihargi oleh kedua orang tokoh besar di dunia perselatan itu. Maka, dalam waktu lima tahun itu dia melatih Kun Leong yang sudah memiliki dasar yang baik berkat gemblengan ayah bundanya dengan dua ilmu baru yang dia ciptakan sendiri setelah dia mengundurkan diri dari Hoa San Pai. Yang pertama adalah ilmu tangan kosong yang bemama Pat Hong Sin Kun, ilmu silat delapan penjuru angin, dan yang kedua adalah ilmu tongkat karena kakek ini memang terkenal sekali dengan kepandainya bermain tongkat pada waktu dia masih memegang tongkat kayu cendana berukir kepala naga. Ilmu tongkat yang diajarkan kepada Kun Leong disebut siang leong pang, tongkat sepasang naga, dan disebut demikian sebab gerakan kedua ujung tongkat kalau dimainkan seolah-olah merupakan dua ekor naga mengeroyok lawan. Sungguh pun selama lima tahun hanya disuruh berlatih dengan dua macam ilmu silat ini, akan tetapi Kun Leong tidak pernah mengomel, melainkan berlatih dengan amat tekunnya sehingga hati Bun Wat To Su merasa kagum dan juga lega sekali. Apapun yang akan terjadi dengan keputusannya menurunkan ilmunya kepada Kun Leong, yang jelas, pemuda ini tidak akan mengecewakan sebagai muridnya, biarpun murid yang tidak sah atau tidak diakuinya. Rasa girang dan puas ini membuat Bun Wat To Su lupa diri dan timbul keinginan hatinya untuk menurunkan ilmu kepada Kun Leong, ilmu simpanannya yang khusus diciptakannya untuk menandingi ilmu TKHI I Beng dari Chia Keng Hang yang kabarnya tiada yang dapat menandinginya. Pendekar besar Chia Keng Hang memang memiliki ilmu yang amat aneh, juga amat hebat, yaitu yang dinamakan TKHI I Beng, mencuri hawa memindahkan nyawa. Ilmu ini adalah semacam daya tenaga sakti atau Sinkang yang jika digunakan, begitu tangan menempel ke tubuh lawan, maka otomatis tenaga Sinkang lawan akan tersedot sampai habis masuk ke dalam tubuh sendiri. Karena memiliki ilmu TKHI I Beng inilah maka Chia Keng Hang dianggap sebagai tokoh yang paling hebat kepandainya. Dan karena ilmu aneh yang dahulu dipakai perebutan di antara orang-orang sakti di seluruh dunia Keng Hang, diam-diam Bun Hua Tosu merasa amat penasaran lantas mencurahkan seluruh kepandainya untuk menciptakan sebuah ilmu yang khusus untuk menghadapi TKHI I Beng. Kini ilmu itu dia ajarkan kepada Kun Leong agar ilmu ini dapat menandingi TKHI I Beng. Kalau ilmu ini kelak ternyata berhasil menandingi ilmu andalan Chia Keng Hang itu, maka ilmu nomor satu di dunia perselatan itu telah ditaklukan olehnya. Kun Leong, apakah engkau pernah mendengarkan ilmu yang disebut TKHI I Beng setelah pemuda itu belajar selama empat tahun? Suatu pagi Bun Hua Tosu bertanya. Kun Leong menggelengkan kepala. Teo Chu belum pernah dengar, lo ciampuwa. Ilmu apakah itu? TKHI I Beng dulu pernah menggegerkan dunia perselatan dan kiranya di dunia ini hanya seorang saja yang memilikinya, yaitu Chia Teng Hong. Ah, Supek, Wai Guru? Memang, menurut penuturan ibu, Chia Supek adalah seorang sakti yang jarang ada tandingannya. Ibumu benar. Dan kesaktiannya itu terutama sekali karena dia mempunyai TKHI I Beng. Akan tetapi, Pinto juga telah menciptakan sebuah daya sinkang yang akan Pinto ajarkan kepadamu. Ilmu ini merupakan kebalikan dari TKHI I Beng. Jika TKHI I Beng memiliki daya menyedot sinkang lawan, maka ilmu ini mempunyai daya membetut sehingga kalau engkau telah berlatih dengan sempurna, maka dengan ilmu ini kau dapat menghindarkan pukulan-pukulan beracun lawan. Juga mungkin, di dalam hal ini, Pinto sendiri belum yakin benar, tetapi mungkin saja ilmu ini akan dapat menahan daya sedot TKHI I Beng. Kun Liong menganggukan kepalanya yang gundul. Maukah engkau berjanji kepadaku? Tentu saja, lo Ciam Pua. Kelak, bila mana ada kesempatan, engkau cobakanlah sinkang ini untuk menahan TKHI I Beng dari Chia Teng Hong. Maukah engkau? Kun Liong terkejut dan maklum betapa akan sulitnya mencoba ilmu sakti dari supeknya itu. Akan tetapi melihat betapa sikap kakek itu penuh geirah, secara diam dia metaknya yang cerdik itu dapat menangkap bahwa agaknya bekas ketua Hoa San Pai ini sengaja menciptakan ilmu sinkang ini guna menghadapi TKHI I Beng, bukan menghadapi sebagai musuh, melainkan hanya memuaskan hati sudah dapat memecahkan TKHI I Beng yang tersohor di seluruh dunia persilatan. Karena itu dia tidak tega untuk menolak, benar-benar tidak tega, bukan karena inginnya mempelajari ilmu sinkang itu. Teocu berjanji, lo Ciam Pua. Bagus. Nah mulai sekarang, kalau siang kau pergunakan untuk melatih kedua ilmu silat yang sudah mendekati kesempurnaan itu, kalau malam engkau pergunakan untuk melatih sinkang ini. Mulai hari itu, Bun Huat Tosu melatih sinkangnya yang mempunyai daya membetot itu kepada Kun Liong, yang menerimanya dan berlatih dengan amat tekun, kadang-kadang sampai tidak tidur semalam suntuk. Demikianlah, lima tahun lewat dengan cepatnya. Kini Kun Liong telah berusia lima belas tahun. Dia menjadi seorang pemuda remaja yang bertubuh sedang dengan pinggang kecil dan dadang lebar. Wajahnya tampan sekali, kadang-kadang bila mana dia tersenyum sambil menggerakan alis malah kelihatan cantik karena mulut. Metode gerakan dagunya mirip dengan ibunya, Gui Yancu, seorang wanita yang amat cantik jelita. Dagunya yang sangat merunting itu kadang-kadang tampak lembut seperti wanita, akan tetapi kadang-kadang mengeras dengan sedikit lekuk membayangkan kekuatan kemauan yang tak tertundukan. Sinar matanya kadang-kadang kalah lembut seakan-akan wataknya lemah dan cengeng, akan tetapi ada kalanya sinar matanya membayangkan cahaya kilat yang menyeramkan, keras dan tajam menembus jantung. Matanya lebar, kepalanya yang masih tetap gundul itu bundar dan dahinya lebar. Alisnya berbentuk golok, hidungnya mancung dan mulutnya agak kecil. Mungkin karena selama lima tahun hidup di samping seorang kakek tua rentah, seorang tosu yang mengutamakan kesederhanaan dan kewajaran, maka pakaian Kun Liong juga sederhana sekali, demikian pula dalam gerak-geriknya tampak kesederhanaan dan kewajaran, sungguh pun kadang-kadang bersinar dan mulutnya tersenyum penuh kenakalan. Kun Liong, sudah saatnya Pinto mengakhiri hubungan di antara kita. Waktu lima tahun seperti yang Pinto janjikan sudah berlalu, dan Pinto telah berusaha sebaik mungkin untuk menurunkan ilmu-ilmu tertinggi yang Pinto miliki kepadamu. Mulai saat ini kita berpisah, dan engkau boleh mengambil jalan hidupmu sendiri. Pinto tidak menganjurkan ataupun memaksamu, akan tetapi sebaiknya kalau engkau kembali kepada orang tuamu supaya mereka tidak gelisah memikirkan kepergianmu. Nah, selamat berpisah. Tanpa menanti jawaban Kun Liong yang sudah menjatuhkan diri berlutut, kakek itu lantas melangkah pergi meninggalkan ngereng gunung teratai biru. Sampai beberapa lama Kun Liong tetap berlutut, menekan keharuan hatinya. Betapapun juga, selama lima tahun dia tinggal di kuil bersama gurunya, berlatih silap di samping melayani gurunya, mencari kebutuhan mereka sehari-hari. Selama lima tahun itu hubungannya dengan guru yang tidak mau diakui sebagai guru itu, berjalan baik sehingga ada pula ikatan batin antara dia dan gurunya. Dan begitu gurunya pergi, Kun Liong merasa terharu dan merasa betapa sunyi dan tidak menyenangkan tempat yang indah itu. Ia bangkit berdiri, memandang ke sekelilingnya dan menghela nafas panjang. Ternyi yang ditelinganya ucapan Bun Wat Tosu ketika bicara dengannya tentang keindahan, ketika dia memuji keindahan tamasya alam di situ. Memang indah sekali tamasya alam di sini, Kun Liong. Akan tetapi apakah engkau kira hanya di sini saja yang indah pemandangan alamnya? Di mana pun juga, di dalam kota yang ramai dan sibuk, di dusun-dusun yang kotor dan miskin, di mana saja adalah indah kalau orang yang melihatnya berada dalam keadaan bebas pikirannya. Keindahan hanya terasa dan tampak oleh orang yang tidak terganggu pikirannya. Akan tetapi sekali pikiran manusia dimasuki hal-hal yang menimbulkan suka atau duka sehingga pikiran itu menjadi penuh sesak, metel orang itu tak akan dapat melihat lagi keindahan di sekelilingnya. Yang bersenang-senang akan buta oleh kesenangannya, ada pun yang berduka juga akan buta oleh kedukaannya. Sebagai seorang pemuda tangguh lebih mudah bagi Kun Liong untuk memenuhi semua kebutuhan perutnya dengan jalan bekerja di sepanjang perjalanannya. Ia bisa membantu para pelancong membawakan barang-barangnya, ada kalanya membantu penebang kayu dan akhirnya dia membantu tukang perahu muatan di sepanjang sungai Wong Ho. Dan dengan care ini, akhirnya dia sampai juga ke lengkok. Tidak ada seorang pun yang mengenali pemuda tanggung berkepala gundul ini, karena lima tahun yang silam, Kun Liong masih merupakan seorang anak kecil yang berpakaian indah dan berambut panjang hitam mengkilap. Sekarang dia merupakan seorang pemuda tanggung berkepala gundul, berpakaian sederhana dan agak butut, mukanya agak kurus dan gerak-geriknya sederhana. Bahkan Liu Xiaohok, kakek yang sudah tua itu sama sekali tidak lagi mengenali cucu keponakannya ini ketika Kun Liong berdiri di depan toko citanya. Dikiranya hanya seorang tamu yang hendak berbelanja, walaupun dia memandang heran melihat seorang pemuda aneh. Disebut Ho Siu akan tetapi biarpun gundul pakaiannya bukan seperti pendeta, jika bukan Ho Siu mengapa kepalanya gundul? Barulah dia kaget ketika Kun Liong memberi hormat dan berkata, Kukong, paman kakek, apakah Kukong tidak mengenal padaku lagi? Aku adalah Kun Liong. Metu, tua yang terbelalak itu makin melebar, kemudian Metu itu mengenal wajah di bawah kepala gundul. Ayuh, Kun Liong, engkau tergopoh-gopoh dan tebongkok-bongkok kakek Liu Xiaohok segera keluar dari tokonya, memegang tangan Kun Liong lantas menarik pemuda gundul itu masuk ke dalam rumah setelah memerintahkan seorang pegawai untuk menjaga toko. Engkau kemana saja? Dan mengapa kepalamu? Kukong, aku tadi pulang ke rumah. Mengapa rumahku ditutup? Dan kemana perginya ayah dan ibu Kukun Liong justru balas bertanya tanpa menjawab pertanyaan paman kakeknya. Ayuh, mengapa baru sekarang engkau pulang? Telah begitu lama, bertahun-tahun, aku sendiri tidak tahu kemana perginya mereka setelah terjadi peristiwa hebat itu. Kukong, apa yang telah terjadi Kun Liong bertanya. Liu Xiaohok menyuruh cucu keponakannya minum teh yang disuguhkan pelayan, barulah dia menceritakan semua yang terjadi semenjak Kun Liong pergi. Dia menceritakannya semua, mengenai pengobatan gagal, tentang ditangkapnya Yap Chong San dan kemudian dibebaskan dengan paksa oleh Gui Yan Chu, dan betapa rumah keluarga Yap disita oleh pemerintah dan toko obatnya ditutup. Ceritanya diselingi dengan tarikan napas panjang penuh penyesalan. Sayang ibumu terlampau keras hati. Kalau menurut nasihatku, kita dapat menggunakan uang untuk membebaskan ayahmu dengan jalan halus sehingga mereka tidak perlu lagi melarikan diri dan rumah mereka disita. Akan tetapi Kun Liong sudah tidak mendengarkan lagi karena dia telah menangis. Bukan main menyesal hatinya dan tampaklah dengan jelas sekarang betapa perbuatannya yang nakal dahulu itu ternyata telah menimbulkan malapetaka yang menimpa ayah bundanya. Ayah bundanya celaka karena dia. Kegagalan mengobati itu tentulah karena tertumpahnya obat, ditumpahkan oleh pepet. Anjing peliharaan yang lari dikejar dan ditakut-takuti dengan mengikatkan kaleng-kaleng pada ekornya. Tentu ayahnya ditahan karena gagal mengobati, kemudian ibunya sudah membebaskan ayahnya. Oleh karena itu, ayah bundanya terpaksa melarikan diri. Mereka menjadi orang-orang buruan, menjadi pelarian dan rumah beserta toko bisita pemerintah. Semua gara-gara dia. Sudahlah, Kun Liong, engkau jangan menangis. Masih untung bahwa mereka itu dapat menyelamatkan diri dan bahwa engkau ternyata juga selamat. Kemana saja engkau pergi dari mengapa kepalamu bundul? Apakah engkau masuk menjadi huwesio? Kun Liong menggeleng-geleng kepalanya. Aku pergi belajar ilmu, Kukong, dan tentang kepalaku, aku baru senang gundul, begitulah. Sekarang aku akan pergi menyusul ayah ibuku. Kemana kiranya mereka pergi, Kukong? Mana aku tahu. Mereka pergi tanpa memberitahu dan sejak itu tidak pernah memberi kabar. Ayuh, semenjak kecil ayahmu memang berdarah perantau dan petualang kakek itu menarik napas panjang dan menggelengkan kepalanya, kelihatan berduka sekali. Dan engkau jangan pergi, biarlah menunggu saja di sini. Tidak, Kukong. Sekarang juga aku akan pergi mencari ayah ibuku, Kun Liong bangkit dari duduknya. Eh 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 eh, nanti dulu, baru saja datang masa mau pergi lagi? Tapi, biarlah, Kukong. Aku harus cepat dapat menemukan ayah bundaku. Memang di dalam hatinya Kun Liong ingin segera menghadap ayah dan bundanya untuk menyatakan penyesalannya dan untuk minta ampun atas segala kesalahannya. Hem, kau keras hati seperti ayahmu. Setidaknya engkau harus menerima bekal dariku, dan biarku suruh carikan seekor kuda untukmu. Tidak usah, Kukong. Aku dapat berjalan kaki, pula, tidak biasa menunggang kuda. Ayah, kalau begitu, kau harus membawa bekal uang, untuk keperluan di jalan, tanpa menunggu jawaban, tergopoh-gopoh kakek itu berlari ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian dia sudah keluar membawa sebuah buntalan yang agak besar. Terimalah ini, pakaian dan uang. Pakaian baru, mungkin agak kebesaran bagimu, akan tetapi engkau sih, terburu-buru, kalau tidak tentu dapatku suruh puatkan beberapa setel. Kun Liong tidak berani menolaknya, takut menyinggung perasaan paman kakeknya yang sudah tua itu. Dia menerima bungkusan dan mengangkat kedua tangan memberi hormat, mengucapkan terima kasih, kemudian meninggalkan rumah kakek itu yang mengantar sampai di depan toko sambil menarik napas berulang-ulang dan menggelengkan kepala dengan muka muram. Setelah keluar dari kota lengkok, sejenak Kun Liong hanya berdiri bingung. Kemana dia hendak menuju? Kemana harus mencari ayah bundanya yang menjadi orang pelarian? Ke Chin Ling San, bisik hatinya. Tak salah lagi, dalam menghadapi kesukaran itu tentu saja ayah bundanya pergi kepada supeknya, Tia Keng Hong, ketua Chin Ling Pai di gunung Chin Ling San. Dengan langkah tegap dan hati mantap Kun Liong mulai melakukan perjalanan menuju ke Chin Ling San. Memang iya belum pernah pergi ke tempat itu, akan tetapi ayahnya pernah menceritakan kepadanya di mana arah dan letaknya Chin Ling San, yaitu tempat kediaman supeknya yarik dipuji-puji oleh ayahnya dan terutama ibunya itu. Kun Liong dapat melakukan perjalanan secara cepat karena sekarang dia tidak perlu lagi menunda-nunda perjalanan untuk bekerja dan mencukupi kebutuhan perutnya. Bekal uang yang diterima dari kukongnya cukup banyak, malah lima setel pakaian dalam buntalannya itu cukup untuk dipakai ganti pakaiannya yang kotor dan sudah butut. Beberapa pekan kemudian, karena hari sudah mulai gelap, dia berhenti di kota Taibun di sebelah selatan kota Taigoan, di pinggir sungai Fen Ho. Pegunungan Chin Ling San sudah tidak terlalu jauh lagi. Kini dia sudah sampai di sebelah utara kota Sian dan pegunungan Chin Ling San terletak di sebelah selatan kota Sian, memanjang ke barat. Ketika dia mengikuti pelayan menuju ke sebuah kamar delasmen kecil kota Taibun, dia menjadi perhatian para tamu lain. Dengan acuh-ta'acuh Kun Liong melangkah terus biarpun dia maklum bahwa seperti biasa, kepala gundulnya yang menarik perhatian orang. Dia sudah terlalu biasa dengan hal ini sehingga tidak merasa mendongkol lagi seperti dahulu ketika mula-mula kepalanya menjadi gundul. Betapapun juga, dia melirik dengan muka terasa panas sekali ketika melihat bahwa di antara mereka yang memandangnya dengan senyum ditahan, tampak juga seorang darah remaja yang cantik manis. Biarpun darah itu cepat menutupi mulutnya dengan sapu tangan sutera ketika dia lewat, namun Kun Liong maklum bahwa seperti yang lain, tentu darah itu pun merasa lucu melihat seorang pemuda bukan pendeta berkepala gundul pelontos. Dia merasa malu dan juga jengkel. Kalau orang lain yang mencertawakannya masih tidak mengapa. Akan tetapi seorang darah remaja. Buruk benarkah kepalanya? Dia menghampiri meja di mana terdapat tempat air yang disediakan pelayan tadi untuk mencuci muka. Melihat bayangan kepala gundulnya di dalam air, Kun Liong menyeringai dengan hati kesal. Selakanya, ketika dia menyeringai ini mukanya kelihatan makin tidak menyenangkan baginya, seolah-olah wajah berkepala gundul di dalam baskom air itu pun ikut-ikutan mengejek. Sialan kamu dia memaki dan mencelupkan kepalanya ke dalam air baskom, sengaja membenamkannya sangat lama untuk menghukum muka yang mengejeknya itu sampai akhirnya terpaksa diangkatnya kembali mukanya dari dalam air dengan napas terengah-engah. Digosoknya muka beserta kepala gundulnya kuat-kuat dengan sapu tangan. Air baskom sudah diam lagi sehingga dapat menampung bayangannya. Akan tetapi bayangan muka dan kepala yang kemerahan karena digosok kuat-kuat itu makin menyebalkan hatinya. Biarlah dia tertawa sampai mulas. Kepala dan mukaku sudah begini, siapa mau peduli pikiran ini agak mendinginkan hatinya, akan tetapi dia masih merasa sebal dan melempar tubuhnya ke atas pembaringan. Terbayanglah wajah yang ayu, lesung pipit yang manis bila mana wajah itu tertawa, dan terdengarlah seperti bisik-bisik di telinganya, tidak buruk, bahkan kelihatan bersih sekali. Yang banyak rambutnya mungkin malah penuh kutu. Hai hai. Ah, Lihawea memang seorang darah yang ayu manis. Mungkin dia satu-satunya anak perempuan yang tidak membenci gundulnya, yang tidak mencertawakan gundulnya. Dimanakah anak itu sekarang? Tentu sudah menjadi seorang darah remaja yang cantik. Dan tentu Lihawea bukan Kepalang, karena darah itu adalah murid dari The Hao, Panglima yang kabarnya memiliki kesaktian seperti dewa itu. Kun Liong menarik napas panjang, agak kecewa. Dia sadar dan kaget. Airh, kenapa dia kecewa? Kenapa dia seperti menyesal dan berduka begitu teringat bahwa Lihawea adalah murid The Hao? Dia bangkit duduk dan termenung, lalu meneliti diri sendiri. Ada apa dengan dia? Tadi, bayangan wajah Lihawea, gemas suara darah itu membuatnya gembira dan senang karena dahulu anak perempuan itu tidak mencela kepala gundulnya. Akan tetapi mengapa tanpa disadarinya, tiba-tiba dia menarik napas panjang dengan penuh sesal dan kecewa. Wah, apakah aku tiba-tiba merasa iri hati demikian celanya? Tidak, bukan iri hati karena anak itu menjadi murid seorang sakti, karena dia sendiri juga telah diajar ilmu silat oleh Bun Hua Tosu yang juga bukan manusia sembarangan. Habis kenapa? Karena putus harapan akibat melihat kedudukan Lihawea terlalu tinggi untuk dia? Terlalu tinggi untuk apa? Pertanyaan ini seperti mengejek dan kembali Kung Liong merasa bimbang dan jengkel. Plak kepala gundulnya ditamparnya sendiri. Wah, tolol benar. Tentu saja terlalu tinggi untuk menjadi temanmu. Habis apa lagi? Dan masih belum tentu lagi. Yang berteman bukan gurunya melainkan dia. Kalau memang dia mau berteman dengan aku, siapa berhak melarang? Dan kalau dia, wah selaka, aku sudah gila Kung Liong terbelalak. Plak gundulnya menjadi sasaran tangannya lagi. Apa-apaan ini mengenang dan bicara sendiri tentang Lihawea sedangkan gadis itu tidak berada di sini? Tolol. Setelah menempiling gundulnya sekali lagi, Kung Liong pun tertidur pulas. Dua jam kemudian dia terbangun oleh rasa laparnya. Cepat dia mencuci muka kembali, membawa bekal luang dan keluar dari Losmen untuk mencari makanan. Melihat sebuah restoran yang cukup besar tak jauh dari Losmen, dia segera melangkah masuk. Seorang pelayan menyambutnya. Apakah siau suhu, pendeta cilik, hendak makan? Maaf, di restoran ini tidak disediakan makanan ciak jai, sayur tanpa daging, harap siau suhu mencari di warung lain saja. Kung Liong menelan luda berikut kata-kata makian yang sudah berada di ujung lidahnya. Setelah kemarahannya tertelan, dia berkata, aku bukan huwasyu. Ahaha, maaf. Cuan, apakah Cuan hanya sendirian saja? Sayang meja telah penuh semua, kecuali kalau Cuan suka makan dengan membonceng di meja tamu lain. Kung Liong mendengar suara ketawa ditahan dan cepat dia menoleh. Benar saja. Gadis remaja de Losmen tadi yang kini lagi-lagi mendekat mulut dengan sapu tangan sutranya, menahan suara ketawa biarpun pundaknya bergoyang-goyang. Dan dua orang laki-laki yang duduk semoja dengan nona muda itu juga tersenyum. Salah seorang di antara mereka, yang usianya kurang lebih 40 tahun, segera mengangkat tangan berkata pada pelayan yang sedang longak-longok untuk mencarikan tempat duduk bagi Kung Liong. Hei, ii, bung pelayan. Biarlah Cuan muda itu duduk makan bersama kami, meja kami masih kosong. Pelayan itu tertawa lebar, mengajak Kung Liong menghampiri meja itu dan membungkuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang menawarkan tempat duduk bagi Kung Liong itu. Kemudian si pelayan menoleh kepada Kung Liong, bertanya, Cuan hendak memesan makanan apa? Ahaha, tambah saja makanan yang kami pesan tadi untuk seorang lagi. Dia menjadi tamu kami kata seorang laki-laki yang kedua dengan suara ramah. Si pelayan mengangguk-angguk kemudian pergi. Kung Liong masih berdiri di dekat meja mereka. Dua orang laki-laki itu kelihatan peramah. Yang lebih tua berusia 40 tahun, orang kedua kurang lebih 30 tahun, Sedangkan darah remaja yang ternyata bermuka segar dengan sepasang pipi kemerahan, sepasang matu yang membayangkan kelincahan dan kejenakaan itu tentu tak akan lebih dari dia sendiri. Mungkin baru 14 tahun? Akan tetapi seperti dua orang laki-laki itu, darah remaja itu pun membawa sebatang pedang di punggungnya. Melihat dari sinar matu dan sikap dua orang laki-laki itu ramah dan bersungguh-sungguh menawarkan tempat untuknya, dan betapa darah remaja itu sudah tidak tertawa dan geli lagi, dia pun mengangguk dan berkata sederhana, Terima kasih kemudian duduk di atas bangku dekat meja, berhadapan dengan darah remaja itu. Sepasang pipi kun Liong masih tampak kemerahan karena tadi dia menahan kemarahan terhadap pelayan yang menyebutnya pendekta cilik. Melihat ini, laki-laki yang berusia 30 tahun, berkata, Memang pelayan itu mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, akan tetapi dia tidak sengaja, harap saja tidak dipusinkan lagi. Kun Liong mengangguk tanpa menjawab. Matanya mengerling kepada darah remaja di hadapannya dan ternyata gadis kecil itu memandang kepadanya penuh perhatian secara terbuka, tidak seperti darah-dara lainnya yang dijumpainya di dalam perjalanan yang selalu memandang pada pria dengan care sembunyi-sembunyi, bahkan memandangi gundulnya pun mereka lakukan dengan sembunyi. Kini darah ini tidak saja menatap wajahnya dengan sepasang netli yang jeli dan terang-terangan, bahkan agaknya mengagumi kepalanya yang gundul. Terlalu sekali, dia menjadi malu dan terpaksa menundukkan muka seperti seorang kanak-kanak yang melakukan sesuatu yang terlarang. Melihat ini laki-laki yang tertua berkata dengan suara menghibur, Harap saja siow suhu tidak usah malu sebab sekarang banyak saja hwasyo yang melepaskan pantangan makan daging dan minum arak, Dan, saya bukan hwasyo tiba-tiba kun liong memotong dan suaranya agak kaku karena dapat dibayangkan betapa sebal hatinya ketika mendapat kenyataan bahwa orang yang disangkanya ramah ini pun ternyata menduga dia seorang pendekat cilik. Mengertilah dia sekarang kenapa dia menjadi bahan tertawaan. Tentu dia dikira seorang hwasyo yang sengaja menyamar dengan pakaian biasa agar dapat meluasa makan daging, minum arak, lupa kepada kepalanya yang gundul. Saya bukan hwasyo, apalagi hwasyo yang berpura-pura suci tetapi diam-diam menyamar untuk dapat makan daging dan minum arak. Tiga orang itu saling pandang dengan metel, terbuka lebar, dan tiba-tiba darah itu pun tak dapat menahan ketawanya. Biarpun dia cepat menutupi mulutnya dengan sapu tangan sutra hijaunya, namun masih tampak oleh kun liong betapa sepasang bibir yang merah itu terbuka, memperlihatkan rongga mulut yang lebih merah lagi dengan deretan gigi putih mengkilap. Berak kun liong mengebrak meja di hadapannya dengan kedua telapak tangannya, tidak terlalu keras akan tetapi cukup menyatakan kemendongkolan hatinya. Mengapa engkau mencertawakan aku berbeda dengan sikapnya kepada laki-laki itu, dengan kata-kata cukup sopan biarpun penasaran, terhadap darah ini yang dianggapnya tidak lebih tua daripada dia, kun liong bersikap kasar dan biasa saja, apalagi karena dia marah mengira nona muda itu mencertawakannya. Darah itu memandang kun liong, merasa semakin geli melihat pemuda remaja gundul itu marah-marah sehingga dari detapan sapu tangannya masih terdengar kekehnya. Air, harap suka maafkan semua yang masih muda dan suka bergurau, laki-laki tertua berkata, kemudian dia menoleh kepada darah remaja itu sambil berkata, Semoy, sudahlah jangan tertawa sehingga menimbulkan salah paham. Laki-laki kedua juga cepat-cepat berkata, maafkanlah kami yang salah menduga karena sesungguhnya kami mengira bahwa engkau adalah seorang hwasyo muda. Darah remaja itu menurunkan sapu tangannya dan biarpun mulutnya tidak tersenyum lagi, akan tetapi sepasang matanya bersinar-sinar natal, mulutnya cemberut sebab dia ditegur suhennya, lalu dia berkata sambil mengerling ke arah kun liong, salahnya sendiri. Orang semuda dia memakai potongan gundul, mana pantas? Sepatutnya dia memelihara rambut seperti orang muda pada umumnya. Punya hak apa engkau hendak mengurus kepala dan rambut orang? Ini adalah kepalaku sendiri, hendakku gundul, atau ku pelihara rambut hingga ke kaki, engkau peduli apa? Apabila engkau hendak mengatur kepalaku, aku pun bisa saja bilang bahwa kau tidak pantas mengatur rambutmu seperti itu, pantasnya engkau gundul seperti aku. Ih darah remaja itu melompat berdiri dari bangkunya kemudian meraba gagang pedangnya. Engkau, engkau menghina, ya bentaknya. Nah, itu. Kepala orang untuk main-main sesukanya, dibalas satu kali saja sudah mau mengamuk. Gundul pelontos. Kapan aku main-main dengan kepalamu? Sumoy? Jangan lancang, simpan pedangmu laki-laki tertua membentak semuanya dan anak perempuan itu sudah menyarungkan kembali pedangnya, duduk di atas bangkun dan cemberut, akan tetapi memandang kepada Kun Leong dengan mendeli. Kun Leong bingung juga. Memang kalau dipikir, darah remaja ini tidak pernah main-main dengan kepalanya. Akan tetapi karena sudah terlanjur, dia menjadi nekat dan berkata, sudah dua kali engkau mencertawakan kepalaku, di lasmen tadi dan di sini. Hem, apakah kalau aku tertawa itu berarti mempermainkan Gun, eh, engmu. Apakah kalau aku hendak tertawa harus minta izin lebih dulu darimu? Begitukah? Kun Leong termangu, tak dapat menjawab lagi. Darah ini ternyata pandai berdebat dan dia sudah didesak ke sudut. Sudahlah, Laote, adik, harap maafkan kami. Nah, makanan sudah datang, marilah kita makan. Silakan. Akan tetapi Kun Leong sudah bangkit berdiri, menjurah kepada dua orang laki-laki itu sambil berkata, Harap Jiwi Tuako, kedua kakak, sudi memaafkan saya. Setelah saya diundang makan oleh Jiwi yang ramah, saya malah marah-marah, hal ini sangatlah kurang ajar, bagaimana Xiao Te, adik, berani menerimanya? Maafkanlah. Kun Leong mundur, mengangguk dan melangkah keluar dari restoran itu. Sian Sumoy, jangan. Kun Leong yang mendengar suara laki-laki tertua mencegah sumoynya ini, tidak menoleh. Jadi namanya pakai huruf Sian, ya? Hem, anak perempuan yang sombong. Awas kau, ya? Eh, mengapa awas? Diam awapak. Ingin Kun Leong menampar kepalanya sendiri. Untung dia teringat bahwa banyak macu mengikutinya keluar dari restoran itu. Tak lama kemudian dia memasuki restoran lain tak jauh dari situ, restoran yang lebih besar. Seorang pelayan menyambutnya dan cepat Kun Leong mendahulunya berkata, Aku bukan Huwasyu. Aku mau pesan makanan dan minuman yang terbaik. Pelayan itu tercengang dan menatap gundulnya, kemudian tersenyum lebar dan dengan ramah mempersilahkannya duduk. Di restoran ini masih ada banyak meja kosong dan Kun Leong duduk sendiri menghadap meja, tidak peduli akan pandangan mata para tamu yang sedang makan minum di ruangan itu. Karena tidak mengenal nama-nama masakan, apalagi yang mahal-mahal dan yang tidak pernah dimakannya, dia memesan yang mudah saja, yaitu nasi, bakmi, daging panggang dan arak. Mulailah dia makan dengan lahapnya karena memang perutnya sudah sangat lapar. Dia tidak ingat lagi kepada tiga orang di restoran tadi, meskipun suara darah remaja yang bernama Sian itu masih mengiang di telinganya. Yakinkah engkau bahwa mereka adalah kaki tangan pemerintah? Suara ini halus dan kata-katanya teratur baik, bukan suara orang-orang kasar. Tentu saja yakin, ong tuaku. Mereka bertiga sebenarnya adalah murid-murid pendekar Gak Leong di Secuan, sedangkan pendekar Gak Leong adalah murid keponakan orang Sede itu. Bahkan yang termuda, Nona Hwi Sian, biarpun usianya baru belasan tahun pernah menewaskan salah seorang anggota kami. Sekarang inilah saatnya tuaku membuat jasa untuk KWI Engpai. Hem, mudah saja. Cantikkah Nona itu? Airh, tuaku hanya memikirkan wanita cantik saja. Nona itu cantik jelita, hanya usianya baru 14 tahun. Ha, lebih mudah lebih menyenangkan. Benarkah mereka berada di restoran itu? Benar, aku melihat mereka masuk tadi. Hayo, tunggu apa lagi? Kita datangi mereka. Jangan, tuaku. Kota ini cukup besar dan karena mereka masih kaki tangan orang Sede, tentu pembesar setempat akan membela mereka dan apabila pasukan dikerahkan rencana kita bisa gagal. Sebaiknya kita membayangi mereka dan kalau mereka berada di tempat sunyi. SSSTTT, cukup. Mari minum. Diam-diam Kun Liong terkejut bukan main. Tadinya dia tidak tertarik akan percakapan dua orang yang duduk di meja sebelah belakangnya itu, akan tetapi ketika mereka menyebut-nyebut nama HWI Sian, Nona yang berusia 14 tahun, segera dia teringat kepada darah remaja bernama Sian yang tadi cekcok dengan dia. Apalagi mendengar disebutnya KWI Engpai, dia teringat akan anak buah si bayangan hantu yang dulu menculik Li HWA. Bukankah KWI Engpai berarti perkumpulan bayangan hantu dan besar kemungkinannya adalah orang-orang yang dulu menculik Li HWA? Dan isi percakapan tadi sungguh mencurigakan sekali. Terak, Sebuah di antara sumpit Kun Liong terjatuh, menggelinding di bawah mejanya. Tentu saja hal ini dia sengaja dan dia pun telah merangkak ke kolong meja mengambil sumpitnya. Kesempatan ini dia pergunakan untuk berpaling dan memandang kepada dua orang yang duduk di sebelah belakangnya. Betapa kagetnya ketika dia mengenal dua orang itu. Yang satu ialah seorang laki-laki berusia 30 tahun, berwajah tampan. Berpakaian seperti seorang sastrawan kaya, yang dikenalnya sebagai Ong Chi Yang Hou sastrawan yang dahulu pernah ikut di perahunya, kemudian memperkosa istri guru silat Gui Tong yang kemudian mengakibatkan kematian suami istri itu. Adapun orang kedua adalah seorang laki-laki yang usianya lebih tua beberapa tahun, berpakaian serba kuning yang dikenalnya sebagai pemimpin gerombolan atau ketua dari Ui Hong Pang di lembah sungai Wong Ho, yang dulu menculik Li Hwa. Tidak salah dugaannya. Teringat dia betapa orang ini, kalau tidak salah bernama Ti Yang Ti dan menurut Bun Hoa Tosu merupakan murid kepala si bayangan hantu, dengan ilmu pukulan Hek Toks yang pernah menghantam Bun Hoa Tosu akan tetapi yang akibatnya payah bagi orang ini sendiri. Kini dua orang jahat itu agaknya sudah bersekutu dan mempunyai niat yang tidak baik terhadap Nona bernama Sian yang agaknya lengkapnya bernama Hwe Sian itu dan dua orang Su Hengnya, kakak seperguruannya. Menghadapi hal ini, berdebar-debar jantung Kun Liong dan lupa lagi dia akan percepcokannya dengan darah remaja itu. Dia menekan perasaannya dan dengan tenang dia segera membayar makanannya, keluar dari rumah makan dan diam-diam. Dia membayangi Nona muda dan dua orang Su Hengnya itu untuk melindungi mereka. Semalam Sun Tukun Liong tidak tidur. Dia melakukan penjagaan secara diam-diam, siap untuk melindungi tiga orang yang menurut pendengarannya tadi adalah cucu. Keponakan murid dari orang Sidi yang diduganya tentulah Panglima Besar The H.O., mengingat bahwa Panglima itu dimusuhi oleh si bayangan hantu seperti yang diceritakan oleh Bun Hua Tosu kepadanya. Akan tetapi, pada malam hari itu tidak terjadi sesuatu kecuali dia sendiri yang dikeroyok nyamu karena melakukan penjagaan di luar kamar. Akan tetapi, Kun Liong tak menyesal, bahkan merasa lega bahwa pagi-pagi sekali tiga orang itu sudah berangkat meninggalkan Los Men. Dia pun segera membayar ruang sewa kamar, kemudian dengan diam-diam dia terus membayangi tiga orang itu yang keluar dari kota Taibun menuju ke timur. Biarpun Kun Liong mempunyai tujuan perjalanan ke selatan, Akan tetapi pada saat itu dia sama sekali tidak ingat akan hal ini dan terus membayangi tiga orang itu keluar dari kota dan tidak lama kemudian mereka melalui sebuah hutan yang sunyi di kaki pegunungan Tai Haung San. Tiga orang itu melakukan perjalanan tidak tergesa-gesa dan di sepanjang jalan mereka bersendagurau, atau lebih tepat lagi, darah remaja itu yang selalu mengajak kedua orang suhengnya untuk bersendagurau. Dilihat dari jauh, jelas bahwa darah remaja itu memang berwatak lincah gembira, dan diam-diam ada juga dugaan di dalam hati Kun Liong bahwa darah remaja itu bergurau tentang kepala gundulnya. Tiba-tiba terjadilah seperti yang diduganya. Lima orang meloncat keluar dari balik batang pohon. Kenapa ada lima orang? Kun Liong cepat menyelinap di antara pohon-pohon dan bersembunyi, mengambil keputusan untuk tidak langsung turun tangan membelah sebelum tenaganya dibutuhkan. Dia maklum bahwa tiga orang yang dilindungi itu adalah orang-orang yang pandai ilmu silat dan pandai pula menjaga diri. Yang membuat dia heran adalah lima orang yang muncul itu. Kenapa di antara mereka tidak ada tiang ti dan ou si ucai, sastrawan ou, yang cabul? Atau barangkali lima orang ini adalah anak buah ui hengpang yang disuruh turun tangan lebih dulu? Siapakah kalian? Apakah perampok-perampok buta yang tidak bisa melihat orang darah remaja itu sudah membentak dan berdiri dengan sikap gagah, sedikit pun tidak kelihatan takut sehingga mengagumkan hati Kun Liong. Pemuda gundul ini pun memandang dengan penuh perhatian pada lima orang itu. Mereka ini semua berpakaian serba putih seperti orang-orang berkabung. Mendengar pertanyaan darah itu, lima orang tadi menggerakkan kedua tangan. Sinti, lima batang golok besar tercabut mengeluarkan suara berdesing dan tangan kiri mereka masing-masing telah mengeluarkan sebuah benda berwarna biru sebesar telapak tangan yang mereka pesangkan di baju mereka sebelah kiri depan dada. Kini nampaklah oleh Kun Liong bahwa benda itu adalah sebuah ukiran bunga teratai putih pada dasar biru. Perkumpulan pek, lian kau, agama teratai putih. Airh, kiranya Ngoi, cuan berlima, dari pek, klien kau? Ada maksud apakah Ngoi menghadang perjalanan kami tiga saudara? Hem, apakah kalian masih perlu bertanya lagi seorang di antara lima orang itu, yang berjenggut panjang dan bermata sipit sekali berkata, bukankah kalian bertiga adalah tiga pendekar dari secuan, murid-murid Gak Liong dan kalian sedang membantu pemerintah memusuhi kami? Laki-laki tinggi kurus itu kini berdiri tegak di dekat sumoinya dan berkata dengan suara lantang, Benar. Aku bernama Po Aswet, ini Sutekutan SW Ibu, dan Sumoy Kuling Hwe Isyan. Kami bertiga adalah murid-murid pendekar Gak di secuan. Akan tetapi kami bukan orangnya pemerintah sungguh pun harus kami akui bahwa Suhu menugaskan kami untuk membantu Su Suop Chow, Paman Kakek Guru, DHO untuk membersihkan negara dari para pengacau yang membuat negara kacau dan rakyat menderita. Bagus. Karena itulah maka kami menghadang dan mintanya wakalian teriak orang pekelian kau yang berjenggot panjang dan ucapannya itu agaknya merupakan komando karena tiba-tiba saja lima orang pekelian kau itu sudah menyambit dengan tangan kiri, disusul gerakan mereka menerjang ke depan. Tiga orang pendekar secuan itu menggerakkan tubuh, dengan ringan sekali meloncat ke kanan dan kiri menghindarkan diri dari sambaran senjata rahasia yang berbentuk kuncup teratai itu, kemudian mereka pun sudah mencabut pedang masing-masing menghadapi para pengeroyok. Kun Leong memandang kagum. Terutama sekali ia kagum bukan main menyaksikan darah remaja yang kini sudah dia ketahui namanya, Lim Hwe Isian, menggerakkan pedangnya menghadapi seorang anggota pekelian kau, sedangkan dua orang suhennya masing-masing dikeroyok dua oleh lawan. Darah remaja itu ternyata lihat ilmu pedangnya. Pada waktu dia melirik ke arah dua orang laki-laki yang dikeroyok empat orang pekelian kau, mengertilah ia mengapa darah remaja itu jauh lebih muda daripada dua orang itu, menjadi adik seperguruan mereka, hal yang tadinya amat mengherankan hatinya. Kiranya ilmu pedang darah itu tidak kalah lihai oleh kedua orang suhennya, dan bahkan dalam ilmu meringankan tubuh melebihi mereka. Mungkin darah itu kalah dalam hal tenaga saja. Pertandingan itu tidak berlangsung lama, karena lima orang itu segera terdesak hebat. Terdengar seorang di antara mereka, mungkin si jenggot, mengeluarkan bunyi bersuit ngering. Lima orang yang sudah menderita luka-luka gorsan pedang itu membanting senjata di atas tanah dan terdengar ledakan-ledakan di susul asap putih tebal. Tiga orang pendekar secuhan cepat melompat ke belakang karena khawatir kalau-kalau terkena senjata rahasia atau asap beracun. Ketika mereka akan mengejar dengan jalan menghindari asap, ternyata lima orang itu telah lenyap. Kun Leong bernapas lega. Tidak perlu dia turut campur. Untung dia tadi masih bertahan dan tidak muncul. Kalau dia muncul, melihat betapa darah remaja itu dan kedua orang suhengnya dengan mudah dapat menghalau lawan, tentu dia akan mendapat malu dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi bahan ajakan darah manis itu. Selain itu, dia sendiri belum tahu apakah dia mampu melawan seorang saja dari kelima anggota Peklian Tau tadi. Sungguh pun dia telah mendapat gemblengan dasar ilmu silap tinggi dari ayah bundanya, kemudian dilatih oleh Bun Watosu yang sangat sakti, namun dia sendiri tidak dapat mengukur hingga di mana keampuhan ilmu yang dia miliki. Tanpa bertanding menghadapi lawan, bagaimana dia mampu mengukur diri sendiri? Akan tetapi, dia amat benci dengan perkelahian. Dia mempelajari ilmu bukannya untuk berkelahi, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang mengandalkan ilmu silat. Orang-orang Peklian Tau sungguh menjemukan Lin Hwe Isian berkata sambil kembali menyerungkan pedang dan mengebut-ngebutkan bajunya yang terkena debu. Mereka lah yang memusuhi orang-orang yang tidak berdosa, akan tetapi mereka selalu mengatakan bahwa pemerintah memusuhi mereka. Apabila mereka tidak memerontak, kiranya Su Suu Tung tidak akan memerintahkan para pembantu untuk menentangnya dan Suhu tentu tidak menugaskan kita, Tan S.W. Ibu juga berkata. Kata-kata yang baik tiba-tiba terdengar suara orang dan tahu-tahu di situ telah muncul dua orang laki-laki yang tersenyum-senyum. Jantung Kun Leong berdebar tegang pada saat melihat dua orang yang memang sedang dinantikan kemunculannya itu. Ong Chi Yang Hou Si Sastra Wan Chabul dan Ki Yang Ti, Ketua Wihang Pang.